selamat datang di murmarutung saluran youtube untuk anda pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya menggunakan google drive di komputer anda langkah pertama kita harus masuk ke google kemudian kita harus men-download google drive di personal komputer atau di laptop anda caranya adalah ketikan dulu download google drive pc atau personal computer kemudian klik download google drive kemudian download drive for desktop nah nanti hasil downloadnya akan muncul di download di program kita tunggu saja belum selesai ya ya sudah selesai dan inilah dia sudah bisa di download bisa dilihat kita besarkan sedikit ya seperti ini iconnya kemudian kita double klik kemudian ada dua opsi sebenarnya kita ingin aplikasi ini nanti atau google google drive nya muncul di desktop dan kita juga menginstal google doc google sheet dan google slide secara offline di komputer anda kalau biasanya anda menggunakannya google doc google sheet dan google slide ini menggunakan browser nanti ada secara offline bisa kita gunakan namun kali ini saya tidak menggunakan google doc google sheet dan google site jadi saya tidak cek list kemudian klik install kita tunggu sampai selesai instalasinya ya akan muncul seperti ini ya namun saya close dulu agar tampilannya lebih rapi seperti ini nah untuk membuka google drive ini disini langsung kita buka begini masih seperti yang tadi kalau dia tidak terbuka ingat di tax bar ini ada muncul seperti ini kita klik kemudian kita klik sign in akan diarahkan pada akun kita kali ini saya menggunakan akun corporate saya masukkan password ya nah kalau browser anda berbahasa Indonesia maka akan muncul tampilannya berbahasa Indonesia namun browser saya berbahasa Inggris saya klik sign in sign in aja atau masuk sign in kemudian success nah anda bisa lihat disini di bawah ini kita klik atau ininya kita close dulu oke kemudian kita okekan maka google drive nya sudah muncul seperti ini sudah muncul seperti ini ya up to date ini nama email nya saya close dulu kemudian kita buka google drive nya seperti ini maka tampilannya akan akan menambah drive di komputer anda atau personal pc anda atau di laptop anda disini sudah ada beberapa folder-folder ini folder-folder yang ada isinya kemudian yang ada juga seperti ini nah itulah dia tata caranya oke terima kasih 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 terima kasih